Pertama, PT. PLN Persero menunjukkan aku usahanya, PT. Pembangkitan jawaban... ...dalam bisnis energi berkelanjutan. Pak Wahyu! Sini ngobrol, Pak. Maaf, lagi raya pen, Pak. Iya, Pak. Saya tahu, Pak. Tapi tetap saja nggak bisa, Pak. Mas, maunya Pak sehari butuh yang seperti ini. Kami menggunakan standar yang sudah ditetapkan, Pak. Kami tidak bisa, Pak. Gimana kalau kita tingkatin marketing kita? Salah satunya pakai BGV Access. Gini dulu aja. Atau kita sudah merasa kuat dan mandiri. Beranggapan bahwa takdir kita adalah berdiri sendiri? Atau kita segera tersadar bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. ...bahwa proyek PLTU baru akan disetap mulai 2025... Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan transisi ke energi terbarukan. Pemerintah pun menargetkan pada 2040 pembangkit listrik berenergi batu bara mulai dipensiungkan. Tantangan di hari depan membuntuk kita bertanya. Siapakah kita? Siapa yang disekeliling kita saat ini? Siapkah kita bertawan? Mampukah kita menggapai? Sebanyak mungkin rekan? Bersediakah kita menjadi seperti energi yang tak bisa musnah hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya? Mari segera tingkatkan kapasitas pembangkit milik kita. Segera kita hadirkan energi hijau ramah lingkungan. Segera kita siapkan skoci bisnis sesuai keahlian dan DNA kita serta memperkuatnya dengan jejaring digital. Segera kita raih kepercayaan untuk menggerakkan dan memelihara mesin para rekan bisnis. Membangun kemitraan dalam ekosistem ketenaga listrikan adalah cara terbaik agar potensi kita teraktualisasi dengan benar. Itulah inti sari dari Let's Jump to the New Ash Curve yang membuat nyala kita berkelanjutan. Bagi BJP dan PLN bagi Indonesia kita akan terus menyala. Terima kasih atas dukungan saya. Terima kasih.